Kebahagiaan tengah dirasakan oleh Ashanti, pasalnya The Hermansyah masuk nominasi di ajang Silet Awards 2021 dengan kategori keluarga vlogger tersilet. Dalam kategori vlogger tersilet ini, selain The Hermansyah ada juga Paula bersama sang suami Baim Wong serta putranya Keanu Tiger Wong. Nagita bersama Raffi Ahmad dan Rafatar hingga Atta dan Aurel serta The Onsu Family di ajang Silet Awards 2021 dengan kategori keluarga vlogger tersilet. Alhamdulillah karena bagi aku sudah bisa masuk nominasi itu sudah salah satu bentuk apresiasi dan support ya. Jadi kita pasti happy dan senang lah bisa masuk berarti kan diperhitungkan. Tapi bersaing dengan anak-anak diri? Aduh bersaingnya emang gak mas kayak gitu-gitu tuh bagi aku mungkin karena aku gak punya jiwa bersaing ya. Itu apalagi dengan siapapun itu bagi aku masuk nominasi itu udah oke lah banyak yang lebih hebat daripada kita juga. Yang paling penting adalah ya kita senang aja bisa dijajarkan dengan mereka yang sudah lebih hebat. Karena kan pekerjaan utama kita bukan itu masih aja ada kerjaan yang memang kita lagi fokus kan gitu. Jadi di sela-sela kita masih fokus untuk bikin konten dan lain-lain gitu. Tapi kita gak bisa fokus ke bikin konten banget juga karena kan memang ada banyak kerjaan lain juga gitu. Jadi balance lah kita bareng-bareng gitu. Rasa bahagia Ashanti juga kini semakin bertambah manakala Aurel kini sedang mengandung dan hamil muda. Ashanti pun mengatakan jika Aurel memang kini sedang manja-manjanya kepada sang suami Atta Halilintar. Tidak, enggak, enggak, enggak. Aku yakin Abang Atta itu walaupun sesibuk apapun juga pasti tetap. Abis kan kalau Lili manja banget hamilnya, pengennya dekat suaminya terus gitu. Jadi selalu diikutiin, diturutin sama Abangnya. Malah kita yang harus tahu Kak, kan suaminya juga harus kerja, harus ini harus itu. Memang dia lagi manja banget tapi gak apa-apa lah. Itu kan bawa anibu hamil, beda-beda hormonal kita lagi berubah. Jadi ya diturutin lah pasti. Akhirnya bunda yang... Enggak juga, ya karena kasian daripada Abangnya direcokin sama dia. Setiap jam ditelepon lagi kerja atau apa. Akhirnya ya dan menurut Abang kan paling mungkin paling tepat ya kalau dia lagi gak ada ya di rumah keluarga kan. Itu yang paling benar gitu. Jadi ya seneng aja kita juga. Dia main sama adek-adeknya gitu. Gak ada sih, gak ada. Cuma dia sempat sembelit. Dia sempat, kita kan siap hari pasti kontak ya. Siap hari pasti berhubungan, nanyain dia gimana keadaannya. Dan yang paling penting kita ngasih tau dulu bahwa jangan diet-diet dulu. Pokoknya makan yang banyak dan dia juga gak gak diet sih. Dia juga makannya bener. Yang penting makannya walaupun banyak tapi yang sehat. Jangan terlalu mau ngikutin maunya. Kadang pengen yang aneh-aneh gitu. Karena kan kadang ibu hamil juga pengen yang aneh-aneh. Tapi ya kita harus tetap jaga ya namanya hamil. Yang penting anaknya sehat namanya juga happy. Ya seneng loh bagus. Kan nyanyi ya. Ada cara nyanyi. Kan memang berkolaborasi bareng. Berkolaborasi punya lagu bareng ya pasti kan harus bareng kan gitu. Dan dari dulu kan memang maksudnya kita gak pernah. Ya kita pasti seneng lah gitu. Dan mungkin sekarang lebih ngerasa karena Aurel udah menikah. Udah tinggal bareng sama kita. Jadi mungkin juga lebih leluasa kali ya. Buat Mimmy bisa ini gitu. Kalau dulu mungkin karena tinggalnya bareng sama kita juga kan pasti. Ya namanya gimana-gimana pasti kan lebih gak enak kan. Lebih menjaga gitu kan. Kalau sekarang pasti kan lebih enak. Aurel yang kini tengah hamil memang mengakui jika dirinya saat ini sedang tidak. Tidak banyak mengambil kerjaan. Hal ini dilakukan agar dirinya memiliki banyak waktu istirahat di rumah selama sedang hamil. Selain itu Aurel mengaku merasa bersyukur ketika sang suami tercinta banyak memberikan perhatian ekstra kepada dirinya yang sedang hamil. Alhamdulillah sehat. Karena memang sekarang kan udah jarang ngambil kerjaan dulu kan selama hamil. Gak boleh jadi suruh istirahat di rumah. Paling dateng ke acara terus yaudah paling kalau abangnya lagi gak ada nginap tuh sama bunda gitu. Biar ada temennya gitu. Iya sih kalau sama suami itu wajar kan ya kalau misalnya lagi hamil. Cuman ya untungnya suaminya ngerti gitu bilang yaudah gak apa-apa gitu. Jadi paling kadang kalau pergi tuh sehari besoknya udah pulang gitu. Jadi masih aman lah gitu. Ya pasti adalah rewel maksudnya nanya-nanyain aja lagi ngapain, dimana gitu. Cuman kan selama kan kerja juga jadi yaudah lah apa namanya biarin aja gitu. Karena kan ngurus bola juga kasihan kan kalau diganggu jadi biarin. Ngidam sih Alhamdulillah enggak ya. Aku memang gak rewel juga. Maksudnya gak ada mua, gak ada muntah. Apa fine-fine aja gitu. Jadi udah lima bulan Alhamdulillah gak ribet gitu. Udah sih nendang-nendang kecil gitu. Cuman belum yang terlalu ekstrim. Kata dokter kan memang kalau biasa nanti di usia 6 atau 7 bulan gitu mungkin baru ngerasain banget gitu. Seneng banget pastinya karena kan kemarin sempet keguguran gitu. Jadi awalnya sebenarnya sempet kayak gak percaya kayak ini beneran atau enggak ya hamil gitu. Cuman Alhamdulillah dikasih sama Allah jadi yaudah dinikmatin aja gitu. Sebelum tahu hamil tuh emang lagi rajin banget olahraganya kan. Itu sebenarnya juga gak khawatir sih. Karena tuh sehari sebelum tahu hamil tuh masih muay thai masih segala macem. Cuman ya memang kalau udah dikasih sama Allah tuh berarti udah jalanin berarti yaudah gitu. Jadi yaudah Alhamdulillah sehat-sehat aja. Nama sih udah cuman maksudnya belum. Kan kalau cari nama tuh harus pelan-pelan ya. Kita kan udah bisa langsung asal nama ini, nama itu harus artinya yang bagus. Karena kan kalau nama itu mencerminkan dirinya gitu. Jadi dari kemarin kita masih cari deh yang bagus gitu. Cuman memang pengennya hurufnya A gitu. Ada sih nanti kalau disingkat jadinya AHA juga pasti. Jadi kita maunya gimana caranya harus AHA, AHA gitu. Ata Halilintar sebagai suami dari Aurel mengatakan jika dirinya memang sangat melindungi dan protektif kepada Aurel untuk menjaga kesehatan Aurel dan juga janin yang kini sedang dikandung oleh Aurel. Hal ini dilakukan oleh Ata Halilintar karena betapa sayangnya kepada sang istri tercinta. Enggak sih, dia malah suka nyanyi. Kalau disuruh di rumah mulu dia malah. Kan sebelumnya aku kurung di rumah tuh 4 bulan. Gak boleh kemana-mana. Jadi kegiatan di rumah. Jadi sekarang nih saya yang udah 4 bulan boleh kan aku nyanyi gitu. Sampai kemarin aja aku mau main bola ke Solo mau saya ikut. Tapi kan stadion itu kan tangganya banyak ya. Turunnya juga banyak segala macem. Aku bilang udah lah. Terus capek juga pulang kadang-kadang kan tek tok. Aduh, naik pesawat turun naik. Jadi aku gak berani nyanyi juga aku izinin. Paling seminggu sekali, dua kali gitu aja. Sebenarnya bulan 4 bulan pertama sih. Karena kata dokter baru boleh. Kan 4 bulan pertama tuh bulan rawan ya. Tapi kemarin nanya dokter juga. Ini aku sebenarnya sampai 6 bulan kalau bisa gak kemana-mana. Tapi kata dokter, hamil ini kan bukan penyakit. Hamil ini kan adalah anugerah. Di Solo banyak orang hamil kerja. Hamil ini gitu-gitu. Jadi, yaudah deh sayang. Kalau gitu, kalau kata dokternya gitu. Yaudah paling gak. Tapi jangan mencapai-capai. Misalnya sehari satu acara. Atau seminggu dua acara gitu aja deh. Seminggu dua acara. Jangan lebih. Yang lain udah di rumah aja nyantar. Ya enggak lah. Kalau aku emang gak mau. Memang menjaga aja lah. Menjaga istri kan. Rasa bangga karena masuk nominasi di ajang Silet Awards 2021. Tidak hanya dirasakan oleh Ashanti. Ashanti, namun juga nominasi lainnya. Dan yang pasti, seluruh pemirsa di tanah air. Oke, cumilovers. Jangan lupa untuk vote semua kategori penghargaan yang akan dimulai pada tanggal 4 Oktober 2021. Hingga tanggal 20 Oktober 2021. Serta, jangan lupa saksikan Malam Puncak Silet Awards 2021. Yang akan disiarkan secara langsung. Hanya di RCTI. Taksikan Silet Awards 2021 di RCTI. Halo teman-teman, jangan lupa vote kami ya. Di RCTI Plus dan di Instagram Official RCTI tanggal 4 Oktober. Thank you. Caranya, gampang banget tinggal vote lewat komen di Instagram Official RCTI. Itu hashtag vote Silet Awards 2021. Spasi kode nominasi. Nah, kode nominasi aku itu C1. Jadi gampang dong. Tinggal hashtag vote Silet Awards 2021. Spasi C1. Tinggal komen aja di situ. Sebanyak-banyaknya. Jangan lupa. Kita juga saksikan Malam Puncak Silet Awards 2021 di RCTI.